Intro Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam dialog aspirasi Jawa Tengah bersama saya Septiana Devi Dan hari ini tema yang akan kita bahas menarik ya terkait dengan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD cateng Melalui pengelolaan aset Kita tahu bahwa untuk peningkatan PAD tidak hanya melalui pajak saja Tapi juga bisa dioptimalkan melalui aset-aset daerah terutama yang ada di provinsi Jawa Tengah Lantas bagaimana strategi yang akan digunakan untuk bisa optimal dalam peningkatan PAD ini Maka dari itu kita akan bahas hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah ada bersama saya Langsung dari Purwokerto ya hari ini Bersama Ketua Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Haryanto Bahrudin Pak Bambang apa kabar Bapak? Baik Mbak Devi Kabar sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah saya berkunjung ketuan rumah ya karena Bapak asli Baik terima kasih Pak Bambang untuk waktunya kesediaannya untuk ngobrol bersama kita pada kesempatan hari ini Kemudian di samping Pak Bambang saya juga akan sapa kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKD Provinsi Jawa Tengah Bapak Selamat Aka Pak Selamat Selamat pagi menjelang siang Bapak Selamat pagi juga Mbak Devi Iya Iya ini kalau Bapak langsung ya terbang dari Semarang ya Bapak ya Sama berarti kita spesial untuk dialog hari ini kabar baik sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat baik dan di samping Pak Selamat Aka ada tuan rumah juga Dr. Indaru S. Nuro Projo SIPMA Ketua Jurusan Ilmu Politik UNSUD Selamat pagi Pak Indaru Selamat pagi Mbak Devi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa TWRI Iya Kita pemirsa I News TV Bapak I News ya Iya hari ini atau tayang dimanapun kayaknya setelah ini ya Amin Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Seger Iya hari ini gak bertemu dengan mahasiswa secara tatap muka Kebetulan tidak ada jadwal Tidak ada jadwal ya tapi siap untuk Menyapa atau bahkan hari ini saya siap dikuliahin dua SKS ya Bapak ya Terkait PAD ini Baik Pemirsa kita akan berbincang mengenai pengelolaan PAD di Jawa Tengah Tapi kita tanya dulu ke Pak Bambang Kondisi aset di Jawa Tengah saat ini seperti apa sih Pak kondisinya? Ya Kalau kita bicara secara makronya Ya bisa disampaikan disini bahwa hari ini dalam kontrak tadi dengan tema hari ini terhadap peningkatan PAD itu tentunya belum optimal Justru itulah maka mesti kita harus ada sebuah apa namanya pemikiran ulang gitu loh supaya apa yang selama ini mungkin agak terhabet Itu harus kita lakukan dengan cara-cara yang baru supaya sekali lagi Kondisi aset hari ini yang secara makro saya katakan belum bisa optimalisasi dalam konteks untuk dikelola dalam nanti bermuara kepada pendapatan Ini harus kita apa namanya wujudkan dan arahkan ke sana Saya kira itu Mbak Tevi Oke secara makro seperti itu Jadi butuh strategi khusus untuk bisa meningkatkan upaya yang sudah diterapkan mungkin dari DPRD Provinsi Jawa Tengah apa saja Pak? Ya Jadi hari ini kalau sebetulnya kan begini Saya ingin agak bicara ke belakang Hari ini ada sebuah problematika baru Ini kaitannya dengan nanti akan diperlakukannya undang-undang baru tentang hubungan keuangan pemerintah pusat daerah Itu dimana nantinya dalam konteks bagi hasil pajak yang merupakan kemenangan provinsi dengan kabupaten kota Itu justru nanti akan berubah dimana bagiannya akan lebih besar di kabupaten kota Maka daripada itu dalam tahun 2025 sendiri pendapatan asli daerah kita turun kurang lebih 2 triliun Dan antara lain karena perubahan bagi hasil itu Nah tentunya kita harus sebagai mencari sumber-sumber pendapatan yang lain di luar pajak Tadi kan Pak Tevi mengatakan bahwa sebetulnya kan kita punya sumber-sumber lain untuk PAD di samping pajak Nah salah satunya kita sekarang akan mencoba membidik bagaimana selama ini yang dalam tanda kutip mungkin agak terabekan Itu harus kita ada apa namanya semangat baru, spirit baru dan cara-cara baru seperti itu Sehingga hari ini ini kebetulan juga ada perubahan regulasi DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya Komisi C Kemarin sudah mengajukan ataupun sudah merumuskan dan juga sudah melahirkan perda inisiatif tentang pengeluaran barang daerah Dan ini nanti arahnya lebih kepada heavy-nya dari perda itu adalah bagaimana aset itu bisa dioptimalkan dalam konteks untuk pendapatan Oke ya dalam perda itu harapannya bisa optimal ya Bapak ya jadi ini sedang digenjauh juga untuk pengoptimalan Nah kalau dari segi inventarisasi nya seperti apa Pak Selamat untuk aset-aset di Jawa Tengah ini Terima kasih Pak Tevi secara umum aset yang kalau kita baca sebagai barang milik daerah Total yang dipunya oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu sekitar 44 triliun Luar biasa ya 44 triliun Penilaian pengelolaan itu setidaknya sudah ada dua yaitu dari BPK Alhamdulillah sudah dipandang pencatatan dan penyajiannya sudah memenuhi kriteria sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengujian WTB Kemudian ada juga penilaian dari yang diniasiasi oleh KPK dengan nama indeks pengelolaan aset itu juga Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat sangat baik dua hal itu ternyata dari sisi optimalisasi harus kita akui masih kurang karena Dari 44 triliun tadi PAD yang kita peroleh itu baru sekitar setahun tuh rata-rata 44 miliar berarti kan masih jauh Nah disitu memang kita lihat dengan kenyataan bahwa beberapa aset masih idle ya artinya belum bisa kita optimalisasikan Memang urutan optimalisasi kan yang pertama dipakai sendiri untuk pelayanan kepada masyarakat untuk kantor untuk benih pembenian dan sebagainya untuk jalan Tapi ternyata beberapa aset memang realitanya masih idle Nah disitu kita terus bekerja keras dan Alhamdulillah kemarin ada inisiasi Komisi dari Pak Bambang komisi C telah berhasil menghasilkan perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang yang nanti akan kami tindak lanjuti dengan peraturan operasionalnya dan Insya Allah itu bagian dari semangat kita bersama untuk mengoptimalkan dari sisi PAD karena terus terang apapun akan membandingkan antara total aset dengan PAD yang kita peroleh dari pemanfaatan Tadi dari Pak Bambang komisi C sudah menjelaskan bahwa ke depan kondisi fiskal kita semakin terbatas terutama dari pacak ya Nah tentu upaya-upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain terutama dari aset yang lebih spesifik lagi yang bisa kita kelola terutama aset-aset yang ideal ya itu kita selalu selaluan skemanya yang tradisional kan disewakan Iya disewakan tapi kedepan akan kita tentu dengan kerjasama dengan teman-teman dari legislatif pola-pola kita seperti kerjasama pengelolaan lebih diperluas seperti kita lihat hotel ya hotel kan kita masih pendapatannya masih sangat rendahlah padahal sangat bisa itu ya Pak ya ya harusnya melihat pasarnya masih potensinya masih tinggi cuman karena masih dikelola secara terat oleh SKPD sehingga belum sepenuhnya optimal mungkin dengan kerjasama pihak ketiga yang biasanya sudah berpengalaman ini diharapkan bisa mengoptimalkan saya kira itu yang bisa kami sambil Oke baik jadi sebetulnya Jawa Tengah ini kaya sekali ya Bapak ya kalau nantinya bisa optimal tapi sayangnya saat ini belum optimal nah kita ke Pak Indaruh Pak Indaruh analisis kebijakan yang tepat untuk bisa mengoptimalkan PAD ini seperti apa dengan aset-aset yang ada di Jawa Tengah iya terima kasih Mbak Devi jadi aset yang sampai empat puluhan triliun lebih itu kan seperti dua sisi uang Mbak Devi satu sisi memang itu menjadi hal yang membangun optimisme seperti yang disampaikan Mas Bambang tapi di sisi lain juga itu menjadi beban karena perawatan dan sebagainya pengelolaan yang ada dan sebagainya nah saya pikir apa yang dilakukan teman-teman DPRD Jawa Tengah berkaitan dengan perda baru itu perlu kita apresiasi dari sisi yang kemudian mungkin kita harus realistis era digital kemudian pertumbuhan ekonomi yang beragam kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan banyak pendapatan dari kondisi aset yang ada dan Mbak Devi jangan bayangkan bahwa semua aset itu di Semarang Mbak yang ada dengan kaubatan kota dan tentu ini harus melalui suatu proses-proses yang kita realistis kodi sekarang mau nggak mau ya membangun sewa dan kerjasama itu dengan pihak-pihak memang orang tertarik dengan investasi di Jawa Tengah konsekuensinya tentu perizinan-perizinannya juga harus dipermudah untuk agar mereka hadir berani investasi dengan lahan yang ada bangunan yang ada dan sebagainya tentu mereka punya tata cara menghitung keuntungan dan sebagainya nah saya nggak tahu ada nggak gagasan misalnya kemudian aset itu tidak dikelola ala subbagiannya di kantornya Mbak Selamat tapi bagaimana Jawa Tengah punya badan usaha yang memang mengelola aset itu khusus untuk profesional dong saya BUMD atau apa gitu ya yang saya pikir punya kewenangan lebih luas dan engaging dengan perkembangan pertumbuhan bisnis dan ekonomi saat ini termasuk digital termasuk banyak halah itu sih menurut saya Mbak Dewi oke baik nah ini menarik ya kalau bisa ada badan khusus gitu Pak Bambang gimana tanggapannya Bapak jadi persoalan kadang-kadang kalau kita kaitkan apa namanya pengeluaran ini dari sisi birokrasi kita kan agak apa ya terikat pada regulasi yang apa namanya yang menawingnya karena begini Pak Dewi yang namanya kalau kita bicara tentang tingkat eksolonisasi itu aset itu cuma di bagian saja di tempatnya Mas Lampetri nah sebetulnya kita ingin supaya bagaimana OPD ataupun institusi yang mengelola aset ini grade eksolonya itu lebih tinggi daripada yang hari ini tapi kita agak sulit bisa diwujudkan karena kita terkendala yaitu tadi regulasi yang mengaturnya bahwa kita tidak bisa ke arah sana tapi apa yang tadi disampaikan ke Mas Indaru sebetulnya agak saat hari ini kita sudah kita mau lain tapi memang belum terlalu masif ya bagaimana kita akan ada bagaimana sinergitas hari ini kita bicara tentang kolaborasi dan sinergitas itu juga kepercayaan maka daripada itu meskipun ini belum masif tapi semula kita didis bagaimana ada sinergitas ataupun kolaborasi antara OPD dan juga BUMD sehingga inilah yang nantinya sekali lagi pada saat kita terkendala persoalan-persoalan yang sifatnya birokrasi dengan adanya kerjasama ini nanti arah daripada apa namanya mewujudkan untuk aset itu bisa kita optimalkan dari sisi pendapatan itu bisa akan bisa terwujud itu pertama yang kedua modal sebetulnya sudah kita miliki kebetulan begini saya agak sedikit cerita beberapa waktu yang lalu mungkin 10 tahun yang lalu begitu kebetulan saya duduk di komisi A jadi komisi A kalau aset ini jadi mitra-mitranya pas selamat dalam kaitannya dengan aset ini ada dua di sisi penata usahaannya pencatatannya itu ada di dengan komisi A nah kaitannya dengan pendapatannya itu ada di komisi C dengan saya dengan kami di komisi C nah dalam konteks ini sebenarnya sudah mulai tertata dulu ada problem bagaimana bisa dioptimalkan misalnya nanti diwujudkan dengan kerjasama misalnya dengan pihak ketiga manakala legalitas daripada aset itu masih samar dulu lah akhirnya dulu pada beberapa puluh waktu yang lalu pada saat masih kami di komisi A itu komisi A mencoba apa namanya melakukan upaya-upaya investikasi untuk ke daerah-daerah untuk mencatat dan bagaimana memonitor kira-kira eksistensi aset itu bagaimana sehingga nanti akan kita dukung untuk anggaran belanjanya dalam konteks untuk menggunakan legal standing ya Alhamdulillah ini sekarang sudah cukup tertata ya Pak selamat ya dari sisi legal standingnya sehingga kayanya hari ini kalau kita bicara nanti akan kerjasamakan dengan pihak ketiga pun kolaborasi dengan PUMD dari sisi legal standing ataupun eksistensi daripada aset itu sudah sudah siap lah kira-kira begitu Mbak Devi Oke untuk kerjasama dengan pihak ketiga ini sudah siap seperti itu Pak selamat untuk realisasinya nanti seperti apa Bapak? Terima kasih Mbak Devi ya betul jadi dua strategi besar yang coba kita terapkan pertama sinergi ya jadi kita sinergikan pemanfaatan aset kita itu dengan BMD juga dengan pemerintah kabupaten kota yang dua tadi mengupayakan skema-skema yang melibatkan pihak ketiga yang lebih profesional dipandang lebih profesional jadi nanti harapannya pengelolaannya jauh akan lebih profesional otomatis pada gilirannya optimalisasi tapi pendapatan juga akan diperoleh lebih profesional biasanya kita memang kadang-kadang terkendala masalah birokrasi tadi ya memang seperti dulu itu dari teman-teman legislatif Pak Bambang khususnya mencoba membuat badan sendiri ya hatinya bukan setingkat kebak bidang tapi ternyata nomenklatur itu tidak pas menurut versi pada saat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri ya akhirnya kita kembali lagi tidak bisa nah dengan keterbatasan yang ada tapi kita akan tidak boleh menyerah ya skema-skema baru harus kita kembangkan mendorongan-dorongan kepada teman-teman SKPD karena aset kita itu secara global itu bagi dua yang yang dikelola oleh BPKD dan yang dikelola oleh SKPD dinas-dinas karena masih menjadi tanggung jawab dinas tapi dalam pelaksanaan tanggung jawab ternyata ada juga yang ideal kita dorong antar lain kita dorong dipelihara itu juga sebagian strategi dan tentunya kita tidak lepas dari politik anggaran ya Pak Bambang ya makanya sinergi dengan teman-teman Dewan yang menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan pun itu sangat nyata memberi dampak bahkan tadi diceritakan ya aset kita kan tersebar luas ya kadang-kadang teman-teman dari Dewan yang memberi masukan Pak Hamet di ujung sana ada yang ideal oh itu bagian dari masukan karena fungsi fungsi pengawasan itu kan berjalan juga juga insidensial itu feedback-feedback itu kita sangat membantu untuk proses mengoptimalkan aset saya kira itu oke baik menarik ya tadi sempat disinggung juga terkait dengan politik karena kita ada dosen politik kita langsung ngobrol ya terkait dengan politik bagaimana praktiknya Pak untuk pengelolaan aset daerah ini iya seperti tadi ya yang jelas basis regulasi itu jadi dasar itu sehingga apa tadi kan kendala juga karena birokrasi kita juga sampai titik pusat Kementerian dalam negeri bagaimanapun provinsi Jawa Tengah dibawah Kementerian dalam negeri saya pikir ini menjadi tugas Mas Bambang nih untuk mengkomunikasikan dengan komisi terkait yang ada di DPR RI untuk kemudian memberikan satu gambaran-gambaran besar bagaimana pengelolaan aset termasuk mungkin dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan satu hal yang saya penting mungkin ini berkaitan dengan aturan main nanti teknis kerjasamanya itu karena bisa juga penyertaan modal dari pemerintah provinsi Jawa Tengah atau kemudian memang itu harus modal besar tentu harus ada aturan yang mengatur ketika investor mungkin dari bahkan dari luar negeri saya nggak tahu mungkin nggak kemudian investor dari China misalnya atau Taiwan atau Hongkong atau apapun langsung bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah misalnya bagaimana dengan regulasinya tertarik dengan sumber daya alamnya di itu mungkin lahan-lahan yang menjadi milik pemerintah provinsi dan kemudian yang tak kalah pentingnya bagaimana menata berkaitan dengan apa eh mitra-mita strategis mistah strategis bisa jajah juga dikaitkan dengan badan usaha milik daerah Kabupaten kota yang kemudian bisa membangun contoh ya karena saya dari Purbalingga ada beberapa aset di yang diarah wilayah Karangreja Mas Bambang yang kemudian itu viewnya bagus sekali itu kebun teh tapi nanggung tidak ada dirawat tidak itu waktu itu Mas Ganjar selalu gubernur bikin eh karena itu sering kesalahan dari sekitar situ kemudian membuat daerah untuk perlintasan supaya kendaraan tidak lost belum gitu tapi di sekitar ada punya lahan provinsi dan cukup strategis untuk wisata untuk apa cuman kemudian kembali yang tak kalah pentingnya di titik itu adalah informasi bagaimana sih kemudian bisa eh ketika ini mengelola aset provinsi itu bagaimana teknisnya gimana prosedurnya bagaimana saya pikir ini dinasnya Pak Selamat ini untuk kemudian juga getol memberikan promosi-promosi yang kemudian eh inovasi-inovasi termasuk informasi ke publik lewat media sosial atau apapun itu sehingga tentu hal ini eh bisa akan merespon investor ya untuk bisa berkenan baik itu lewat jaringan kamar dagang dan industri kadin hipmi atau apapun yang tersebar mereka punya jaringan juga kabupaten kota oke baik gambarnya begitu Mbak Dewi iya jadi itu ya dibutuhkan pihak ketiga tapi pihak ketiganya harus terinformasi dengan cukup seperti itu ya Pak Indaru ya baik nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog aspirasi Jawa Tengah kita kembali lagi dalam dialog aspirasi Jawa Tengah tadi menarik yang disampaikan Pak Indaru ya ini butuh sekali informasi untuk disampaikan kepada pihak ketiga untuk investor juga agar mereka tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah sehingga aset-aset yang ada di Jawa Tengah ini bisa optimal nah aturan mainnya seperti apa tadi Pak Indaru sempat bertanya Pak aturan mainnya seperti apa apakah juga sudah tertulis dalam perda juga Pak Bambang iya jadi tadi sudah juga sebenarnya dari Pak Aslamet sudah menyampaikan kira-kira nanti pada saat kita mengoptimalkan dengan perda baru ini apa skemanya kan tidak jadi iya akan dikerjasamakan dengan pihak lain dulu tidak hanya sekedar sewa sehingga itu yang 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 menjadikan titik berat daripada yang baru sehingga kalau berda-berda yang dulu itu lebih mendidik beratkan kepada penata usahanya artinya pencatatannya begitu secara lebih dan sebagainya meskipun itu juga tidak tidak berarti tidak penting tapi hari ini kita tambah lagi dalam hal kaitannya dengan pemanfaatan untuk pengoptimalan dalam raka untuk tadi itu tadi nah skemanya itu banyak antara lain kerjasama dengan pihak ketiga kemudian swastaf tentunya kemudian juga sinergi dengan BUMD oke nanti beduk konkretnya mungkin bisa yang namanya apa namanya kalau ada setelah itu ya bangun secara guna ya misalnya dari pihak lain ini membangun membangun apa sesuatu intilahan kita nanti dikelola seperti kayak gitu nanti sekian tahun baru menjadikan milik kita kembali kira-kira begitu itu antara lain skemanya secara rinci ada beberapa ya saya tidak tahu apa tapi antara lain begitu gitu Mbak Oke memungkinkan juga nggak Pak terkait dengan penyertaan modal dari asing tadi disebutkan artinya kalau perjalanan modal begini Mbak barangkali kalau tuh nanti ini nanti dikerjasamakan itu artinya bahwa aset itu mungkin di BUMD itu bukan-bukan penyertaan modal ya tapi bagian di badan saham itu keberikan yang gitu karena kalau perjalanan modal itu adalah sejumlah apa namanya uang yang dimiliki oleh pemda yang diserahkan kepada BUMD untuk penambahan modal tapi kalau ini saya kira bukan penyertaan modal tapi dalam arti kata sebagai bagian daripada kepemilikan dalam hal-hal yang sesama itu saya kira itu. Oke baik nah kita ke Pak Selamat. Pak Selamat selain regulasi tadi ya kendala-kendala apa saja mungkin dialami di lapangan Pak asetnya jateng saat ini ada kendala-kendala apa yang ditemui sehingga sampai saat ini masih kurang optimal. Terima kasih Mbak Devi. Jadi memang salah satu yang otokritik dari kami dalam memoles atau mempromosikan ya tapi mengidentifikasi itu pun sudah suatu pekerjaan yang berat sendiri. Nah Alhamdulillah kita sudah menyiapkan aplikasi namanya Sipenari. Sipenari. Sistem pengelolaan retribusi. Oke. Diharapkan semua dinas kepala SKPD ya pengguna anggaran itu bisa mengisi keseluruhan aset termasuk potensinya. Nah itu pun masih belum sepenuhnya kita peroleh informasi artinya kalau kan kendala kita lokasinya yang tersebar itu. Nah yang paling tahu kan SKPD atau dinas. Nah kalau dinas mampu atau bisa sudah mengidentifikasi dalam sistem itu. Misalnya tahu-tahu punya tanah yang katakanlah yang idol ya. Nah disitu sekaligus teman-teman itu menulis potensi yang kemungkinan bisa diperoleh kalau diperdayakan. Nah dari situlah baru PR berikutnya memoles atau mempromosikan tadi. Nah memang dua-duanya harus berjalan seiring. Tapi prakteknya memang ada juga kendala di tingkat dinas ya wah Pak anggaran kami tidak tersedia untuk promosi ya. Itulah problem-problem klasik yang ternyata ya memang tidak semua padahal kadang-kadang ya memang tidak diusulkan juga. Tapi tahu-tahu begitu ditagih untuk mengoptimalkan jawabannya ya masih belum terolokasi dalam arti saya dulu diusulkan atau tidak. Itu campur bahur karena memang penataannya itu harus komprehensif. Kita semangat untuk memoles, memelihara, mempromosikan. Terkadang tahu-tahu penghalangnya sederhana. Kami tidak mau punya alokasi anggaran untuk itu. Nah itu harus kita sosialisasikan, kita dorong, diusulkan. Insya Allah nanti teman-teman kalau alasan kuat apalagi mampu meningkatkan pendapatan. Kan saya kira itu program yang strategis atau prioritas ya Bapak-Bapak ya. Jadi nanti komisi C pun pasti akan mendukung. Cuman realitanya kadang-kadang itu tercetus kata-kata belum terolok. Kami tidak punya anggaran gitu. Oke jadi harus terlibat aktif sebetulnya dari masing-masing daerahnya. Oke nah itu berarti masyarakat atau investor bisa ngecek juga Pak di aplikasi si penari itu. Apa saja yang dimiliki Jawa Tengah? Bisa jadi informasi-informasi tertentu kita buka dalam arti bisa dilihat di website ya. Yang kedua kalau rajin dalam arti SKPD termasuk kami di PPKD juga mempromosikan secara khusus. Ada tanah ini yang berpotensi untuk. Kadang-kadang kelemahan kita kurang mempromosikan sehingga kita punya hotel pun begitu ditawarkan. Kadang-kadang tadi beberapa hotel kita coba ya Bapak-Muya kita tawarkan ke BMD siapa yang mau ngelola. Pengertian mengelola kan skemanya nanti bisa kita diskusikan entah dikelola dengan kerjasama atau diserahkan sebagai penyelolaan modal tidak masalah. Kenapa? Kalau itu optimal dikelola dengan BMD nanti ujungnya juga sebagai PAD dalam bentuk dividen. Hanya yang kita kejar itu justifikasi pembenaran analisis investasinya itu. Saya kira itu ya. Oke jadi untuk memelekkan masyarakat itu masih PR ya Bapak ya. Terkait dengan potensi yang ada dan optimalisasinya seperti apa. Nah itu tadi sudah disampaikan kendala-kendalanya ternyata dari daerahnya sendiri Pak. Tapi kan kalau Pak Selamat susah juga ya Pak ya untuk memetakan. Nah ada cara khusus nggak Pak sebagai akademisi ada tips atau mungkin saran yang mungkin bisa Pak Indaru sampaikan? Iya begini Mbak Devi, saya membayangkan kalau Mbak Devi aja lah. Mbak Devi pengen beli celana bomber misalnya. Tinggal klik Mbak. Semua informasi tersedia. Artinya semua harus berbasis pada database. Nah lepas dari itu dalam naungan OPD atau SKPD spesifikasi misalnya lahan pertanian atau apa di bidang itu. Saya pikir penting untuk dinasnya Pak Selamat untuk punya database secara keseluruhan. Sehingga bayangan kami ketika investor nggak perlu hadir ke Dinas Pertanian Provinsi. Tapi lewat HP bisa melihat klik tadi menarik itu. Tapi semuanya kalau bisa sudah ada fotonya. Lebih menarik lagi. Sudah ada luasannya. Sudah ada tentang tracking jalannya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian oh ini jarak ke pusat perkotaan begini ini lahan 6 meter semua database itu lengkap. Jadi spesifik termasuk tadi hotel ada berapa hotel luasnya berapa itu fasilitasnya aset itu. Saya pikir ketika database per objek itu lengkap atau kemudian sudah terkelompokkan oh ini di daerah ketinggian sekian. Mereka investasi untuk pertanian misalnya, hultikultura. Oh ini di daerah pantai ada sekian. Jadi one click di dalam website tadi itu semua data itu. Nah saya pikir PR ke depan nih Mas Bambang harus di support ini di ACC anggaran untuk membangun database aset gitu. Di provinsi Jawa Tengah nanti misalnya Monosobo ada apa, bentuknya apa, berapa luasnya, cocok untuk apa. Saya pikir itu penting ya. Kemudian di Tegal, kemudian di Sukoharjo, kemudian di Demak, apa gitu. Kalau itu sudah ada database itu dalam satu klik gitu, ya sudah saya pikir akan investor-investor dalam negeri maupun luar negeri yang itu tinggal. Oh kami mencari ini, oh ada di sini. Jadi mereka langsung kami mau Pak Selamet, kami datang mau investasi ini di lahan ini di kabupaten ini dengan luas ini. Gambaran kami begitu Mbak Devi, kalau itu sudah tersedia saya pikir ya ini proses ya tentu lobby nanti Pak Selamet dengan Mas Bambang untuk dianggarkan itu untuk pendataan aset yang berbasis digital. Nah itu dengan ya saya pikir itu mungkin silahkan mungkin apakah dari dinas terkait atau dengan pihak ketiga menyelenggarakan itu dan itu enak. Saya pikir enak, termasuk mungkin oh tahapan-tahapan tadi ini tadi perizinnya, tahapannya ini, tahapnya ini. Sehingga mereka tinggal jalan untuk menyelesaikan hal itu. Gambaran saya begitu Mbak Devi. Oke menarik sekali ini ya, jadi investor yang ada di luar pun juga bisa dengan mudah. Nah Pak ini masukannya Pak, nanti dianggarkan untuk digitalisasi Pak Bambang seperti apa? Mungkin Mungkinkah nanti di tahun depan atau seperti apa? Saya kira ini nanti bagaimana akan dicatat Pak Selamet ya. Kalau kami kan sifatnya coba bagaimana menyiarkan anggaranya dan juga penyiarkan aturannya. Tapi masalah pertananya kan ada di eksekutif. Tapi satu hal sebetulnya ada hal lain yang barang-barang ingin kami sampaikan. Hari ini kita mulai mengajak supaya terperubahan mindset kepada para OPD yang kebetulan mengelola aset itu sendiri. Kita paham ya bahwasannya yang namanya aset yang dikelola oleh OPD itu memang ada beberapa fungsi. Tidak hanya sekedar pendapatan karena mungkin untuk pelayanan. Nah cuma persoalannya kadang-kadang ini makin karena AB tadi sehingga terjadi apa yang tadi disampaikan Pak Indaru. Bahwa sebetulnya kalau gak salah itu punyanya dinas perkebunan ya dikelola dinas perkebunan di desa Karangreja kalau gak salah itu 10. Kalau gak salah 10 hektare atau berapa dan ternyata benar-benar. Nah itu satu contoh. Kedua kenapa kadang-kadang lahan-lahan terutama yang lahan perkebunan kurang optimal itu kalau disewa oleh pihak ketiga kadang-kadang kita terkendala persoalan retitusinya. Retitusinya masih mudah. Sehingga hari ini sebetulnya mencoba kita merubah paradigma baru supaya SKP dan OPD yang mengelola aset-aset itu tidak hanya sekedar apa namanya biasa-biasa saja itu dalam mengelolahnya. Harus ada langkah terobosan supaya pemisi optimalkan. Karena kita menemukan begini misalnya. Kita tahu. Misalnya dinas terkait misalnya balik benih gitu loh. Itu memang tujuannya kan bagaimana untuk bagaimana memproduksi benih sebanyak-banyaknya nanti untuk keberingan masyarakat. Tapi yang terjadi kadang-kadang adalah tidak proporsional antara yang digunakan untuk benih itu sendiri dengan yang anggur gitu loh. Yang ideal itu. Nah ini mungkin hal-hal seperti itu yang harus. Sehingga kita ingin mengajak bahwa hari ini, karena ini hari ini sudah tidak bisa ditawar lagi ya. Pas lama tadi sudah menyampaikan persoalan kekritisan kondisi fiskal kita dengan adanya perubahan regulasi ini. Tentunya ya itu tadi salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan aset itu dengan cara berubah paradigma para pengelolahnya. Supaya tidak hanya sekedar linear sejadar pengelolahnya tapi harus ada inovasi menuju kepada peningkatan pendapatan. Nah itu ya perubahan paradigma ini terkait dengan daerah-daerah OPD terkait ya. Jadi tahun depan berarti siap untuk dianggarkan Pak Selamet untuk go digitalisasi ya. Agar para investor tertarik Pak bisa lihat HP saja seperti itu Pak Selamet. Ya kalau digitalisasi Otau di era kita kan sudah menjadi keniscayaan ya. Tentu masukan-masukan tentang digitalisasi pasti kami respon. Penganggaran juga pasti kami siapkan. Kita berharap pihak-pihak yang terkait juga akan saya yakin punya semangat yang sama. Bentuk seperti tadi dengan basis si penari bisa dikembangkan jauh lebih informatif sesuai kebutuhan. Nanti kami dorong atau kami berjanji untuk mengoptimalkan si penari juga yang ujungnya nanti akan menciptakan database ya yang bagus. Terus ke depannya kreativitas dari kami dan dari SKPD yang sebagai pengguna barang juga harus kreatif. Karena kadang-kadang gitu tadi ada area pembenian bibit gitu ya. Karena anggaranya terbatas untuk pembenian mungkin baru ditanam separoh ya. Separoh kan idol. Idol itu harusnya bisa dikelompokkan satu idol dalam jangka pendek, idol dalam jangka menengah panjang. Kalau yang idol jangka pendek mungkin tradisional disewakan sementara lagi. Itu bagian dari kreativitas ya. Kalau yang idol dalam pengertian jangka panjang di kreasikan lagi dengan skema kerjasama untuk pemanfaatan asap yang jauh lebih besar. Dengan melibatkan suasana kalau perlu. Itu ya harapan kami ke depannya sekaligus janji kami. Janji ya Pak ya. Kalau sekarang tampilan dari si penari itu isinya apa saja Pak? Konsepnya bahwa setiap aset itu harus bisa diidentifikasi penggunaannya dan rencana penggunaannya sebagai potensi pendapatan. Jadi dalam arti kalau ini gedung ada space untuk tempat ATM misalnya itu kan potensi juga. Untuk kantin potensi juga itu dalam. Kemudian tanah secara overall juga gitu harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa diharapkan untuk menyumbang pendapatan daerah. Nah selama ini belum terdatapes secara baik. Kedepan kalau sudah terdatapes baik kan potensi. Nah nanti pada saat politik anggaran potensi itu berapa yang bisa kita realisasikan itu menjadi bahasan target. Target bisa dinaikkan harus berbasis potensi. Nah potensi itulah yang bisa kita keluar karena kalau di luar potensi tidak mungkin loh. Karena misalnya ya tanah bangunannya segini tidak ada space apapun untuk dimungkinkan ya berarti kita sudah bicara potensinya sudah tidak ada. Dan jangan di target gitu. Tapi kembali lagi berarti harus kritis ya Bapak ya harus betul-betul bisa memetakan mana yang kira-kira potensi. Sampai tadi itu di ruangan pojok manapun kalau berpotensi harus dilaporkan sebagai potensi. Potensi itu tidak semuanya harus direalisasikan. Nah itulah butuh kreativitas dan tapi harus jujur dulu bahwa itu sebagai potensi. Itu filosofi dari si penari di situ. Oh iya baik 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 semoga nanti ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi ya dari aplikasi si penari sehingga investor hanya cukup melihat fotonya saja. Kan biasanya lebih tertarik ya Bapak ya fotonya seperti itu nanti ke depannya semoga bisa dikembangkan ke arah kesana ya baik. Nah Pak Indaru kita berbicara mengenai dampak kalau nanti pengelolaan aset daerah ini sudah sukses dilaksanakan. Dampak bagi perekonomian ke depannya khususnya di Jawa Tengah akan seperti apa. Tapi ditahan dulu Pak karena sudah dikode ya kita akan jedas jenak pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog aspirasi Jawa Tengah. Kita lanjutkan diskusi kita kembali dalam dialog aspirasi Jawa Tengah ya. Kita selalu optimis kalau nantinya pendapatan asli daerah PAD di Jawa Tengah ini betul-betul bisa optimal melalui pendapatan aset-aset daerah. Dampak yang bisa dirasakan masyarakat Jawa Tengah apa sih sebetulnya Pak Indaru? Yang pertama peningkatan PAD tentu dong Pak Indaru. Jadi kan kita tahu tadi Mas Bambang bilang bahwa kemudian ada regulasi yang beberapa pajak menjadi wilayah kabupaten kota. Salah satu pajak kendaraan kalau nggak salah ya Bambang itu kan jelas sekali itu. 60, 80, 20 atau berapa saya nggak tahu komposisinya tapi kemudian provinsi menjadi bilangan yang lebih kecil. Peningkatan PAD pasti. Yang kemudian tentu yang tidak kalah penting tentu ya manfaat ekonomi lah bagi masyarakat Jawa Tengah tentunya. Makanya saya membayangkan tadi Mbak Dewi kalau kemudian ini terjadi dan bagi hasil pajak beberapa pajak yang kemudian juga milik kabupaten kota, sangat mungkin nanti aset-aset itu pun bisa bekerja sama dengan kabupaten kota yang dibiasa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten kota, kerjasama dengan provinsi, share bagi hasilnya, dividennya dan sebagainya bisa terjadi. Tidak harus dengan swasta semua. Nah tantangannya tentu adalah nanti berkaitan dengan seberapa jauh ini berjalan secara efektif, efisien. Nah pengawasan ketika ini sudah berjalan, aset yang kemudian sudah dikerjakan oleh perusahaan ABCD, bekerja oleh OPD dengan kabupaten kota misalnya, nah tinggal bagaimana kemudian pengawasan, kemudian efisiensi kerjanya dan sebagainya. Itu PR selanjutnya saya pikir yang harus kita garap. Dan ini bukan hanya tugasnya Mas Bambang dalam legislatif mengawasi kerja-kerja birokrasi provinsi tapi tentu masyarakat lah ya. Termasuk PR ini tentunya tempat kerjanya Mbak Devi itu juga bisa memberikan informasi dan sebagainya. Cuma dalam bayangan saya begini maaf, tadi seringkali salurkrit mungkin Jawa Tengah atau Indonesia banyak sekali aplikasi tentang pelayanan publik. Tapi seringkali hanya aplikasi. Harusnya sudah berpikir beyond, what next lah ada aplikasi, seberapa banyak masyarakat pengusaha itu paham tentang aplikasi tadi. Apakah kantornya Pak Selamat sudah ngobrol soal aplikasi itu dengan Kadin, dengan HIPMI, dengan mitra-mitra pengusaha yang ada misalnya. Nah harapannya nanti akan tercatat berapa kunjungan yang ada itu sebagai evaluasi terhadap website itu. Nah nanti kan mesti ada masukan kritik di dalam website itu. Nah harapannya logik beyond terhadap penggunaan aplikasi itu juga akan menjadi salah satu dampak ketika investor sudah hadir dan berkenan untuk mengelola aset-aset yang ada Mbak. Oke karena kita tahu ya aplikasi di Jawa Tengah ini banyak sekali ya Pak Indaro ya. Sangat banyak. Mungkin bingung juga ini kalau misalnya mau cek aset harus lihat aplikasi yang mana seperti itu ya. Nah itu artinya bahwa cukup banyak karena memang itu diprogramkan, didanai dan dilombangkan. Oke. Ya sebagai bentuk niat positifnya adalah untuk pelayanan publik dengan mudah. Nah tapi ketika informasi tentang aplikasi itu tidak sampai ke publik, tidak sampai ke pengguna itu tentu ini yang harus kita evaluasi. Makanya ketika bicara investasi, bicara aset, nah mitranya siapa? Tentukan mitra strategisnya pengusaha dalam sebagainya lapisan, itu dalam sebagai ruang. Dan itu yang kemudian penting untuk diajak ngobrol secara rutin, secara intensif berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah berkaitan untuk peningkatan PAD-nya. Ya dan saya pikir ini disegerakan. Biar untuk kemudian targetnya PAD 2025 yang menjadi target pemerintah provinsi tercapai. Iya. Kita doakan begitu. Amin. Nah nantinya untuk bisa menggait investor, ketika investor sudah berminat untuk berinvestasi seperti itu Pak Bambangnya tadi disampaikan bagaimana pengawasannya, bagaimana pertanggung jawaban para investor tersebut Pak? Jadi begini Mbak Devi, posisi kami ini kan sebagai pengawas ya pemerintahan ini. Tentunya apa yang sepanjang nanti itu sudah berjalan tentunya itu menjadikan bagian daripada pengawasannya akan kita lakukan. Tapi sebelum saya merespon lebih jauh tentang apa yang tadi disampaikan PAD ini, sekali lagi hari ini sebetulnya yang lebih urgen dan lebih prioritas itu adalah kembali lagi bagaimana merubah mindset yang ada di birokrasi ini. Karena apa? Ini memang agak sedikit paradok ya. Misalnya OPT ini kan memang tugas fungsi, tugas pokok fungsinya kan bukan untuk mencari pendapatan kayak gitu loh. Jadi misalnya dinas pertanian itu loh, punya lahan seperti itu, subjet fungsinya itu kan bagaimana dengan pelayanan dan data papa yang menjadikan bidangnya dia kan begitu loh. Tetapi hari ini kita paham, dalam situasi fiskal yang terbatas yang berkali-kali saya sampaikan tadi Pak Sama juga sampaikan, kita tentu harus mengambil inovasi langkah terobosan bagaimana seperti itu. Nah tentunya dalam hal ini kita tidak bisa membatasi untuk bisa dikelola sendiri. Jika kita sudah menolakkan percaya dukungan peraturan yang membuka ruang untuk lebih bagaimana bekerja dengan pihak-pihak lain. Nah pada saat sudah melakukan pihak-pihak lain tentunya apa yang kita awasi ya nanti kita kira-kira apa perjalanan percaya sama ini. Jangan sampai ada penyimpangan, bukan kira-kira begitu. Tapi kembali lagi kita mulai dari awalnya dulu merubah mindset para pemimpin OPD ini yang sebetulnya memang tidak salah. Karena tusingnya bukan seperti itu, sehingga tadi saya ingatkan bahwa Bapak sudah disampaikan, saya juga sudah pernah tahu dan ini sudah terjadi berulang tahun itu. Lahannya sudah seperti ini. Ya karena mudah-mudahan ini didatikan sebagai hikmah untuk bagaimana kita mulai ada perubahan cara pikir yang saya sampaikan dengan istilah perubahan mindset. Oke menarik Pak Selamet terkait dengan perubahan mindset pasti dari BPKD sudah sering melakukan sosialisasi ya Bapak ya. Ini respon yang didapatkan seperti apa Pak? Apakah mereka mau berubah untuk berinovasi lebih baik atau masih banyak juga yang mindsetnya masih mungkin terlalu nyaman dengan hal-hal yang lalu Pak Selamet? Ya makasih betul, kami sependapat ya bahwa perubahan paradigma atau mindset itu perlu. Kenapa? Karena dihadapan pada realitas sekarang dua sisi yang memukul kapasitas fisikal kita yang satu dana transfer dari pusat juga kita ketahui semakin tidak meningkat jauh tapi semakin diirmak sudah ditentukan penggunaannya. Dampaknya yang leluasa hampir semuanya dari PAD, dari pendapatan asli daerah. Di situlah makanya kita harus punya paradigma semangat yang sama bahwa satu-satunya peluang kita untuk bisa berkreasi karena pembangunan lebih dalam konteks otonomi kan butuh kreasi, kreativitas dan muatan lokal ya yang lebih menonjol. Kalau yang sudah ditentukan dari pusat kan seragam sehingga kita tidak bosan-bosan kepada kami sendiri dan kepala SKPD untuk ayo berkreasi. Karena itulah satu-satunya peluang kita untuk menciptakan program-program yang lokal wisdom ya. Karena kalau yang dana transfer sekarang sudah diikat semua, dulu DAU yang namanya umum, sekarang umum pun sudah ditentukan penggunaannya. Jadi peluang kita semakin sempit selain di PAD makanya tadi zona nyaman kita tugas SKPD kan membelanjakan dan melayani masyarakat. Nah mari untuk meningkatkan dua sisi tugas itu juga butuh fiskal. Nah fiskal itu diperoleh dari pendapatan. Kalau pendapatannya itu meningkat tentu kreativitas untuk mendesain program dan belanja itu menjadi lebih meningkat dan lebih leluasa untuk pengembangannya. Saya kira itu ya. Oke baik berarti kita butuh gebrakan yang lebih visioner ya Bapak ya untuk memandang ke depan. Nah kita ke Pak Indaru. Pak Indaru indikator keberhasilan yang mungkin nanti bisa dinilai apa Pak? Apakah dengan banyaknya investor atau dengan jumlah secara angka atau seperti apa Pak? Ya secara matematis itu tentu PAD nya naik lah itu pasti. Dan kedua tentang tentu regulasi dan segala turunannya. Karena tentu dari PAD perlu ada langkah-langkah berkaitan yang teknis peraturan bupati atau peraturan teknis yang lain itu juga sebuah hal yang positif. Dan yang tak kalah penting tadi yang disampaikan beliau Pak Selamat dan Mas Bambang itu kaitan dengan perubahan paradigma mindset. Mindsetnya harus mindset visioner itu oh iya ini tanah ini tuh nilainya sekian. Itu bukan mindsetnya Mas Bambang dan Pak Selamat tapi mindset pegawai mereka gitu lah. Itu termasuk pelaksana jadi mindset tentang apa ya kesadaran akan nilai aset itu dimiliki oleh semua pegawai di lingkungan yang memang memidangi hal itu. Jadi ketika ada lahan kosong bukan itu tapi mereka sudah wah ini 4 miliar ini 10 miliar. Jadi ada jelas perlu untuk kemudian ada semacam ya workshop atau apa yang mereka men-drill untuk membuka mindset mereka tentang apa namanya apa ya istilahnya birokrasi yang punya nilai entrepreneur. Entrepreneur birokrasi jadi logik mereka itu sudah harus berubah betul ke teman-teman. Kalau itu iya bahwa mereka nyaman dapat gaji tunjangan oh mereka Jawa Tengah mau turun PAD nya nggak peduli yang penting saya tunjangan. Itu kan itu logik itu harus dirubah Mbak. Bahwa mereka adalah aparatur negara provinsi Jawa Tengah dan aset yang nanti dihasilkan menghasilkan PAD dan berujung pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah otomatis mindset tentang entrepreneur mindset tentang visi-visi ekonomi dan sebagainya pengetahuan itu penting. Dan ini yang akan memberikan nilai plus yang tidak terhargai karena itu jangka panjang. Oke fluktuasi karena kalau kita mengandalkan retribusi mungkin fluktuasi ya mas Bambang ya kaitan dengan jumlah motor, jumlah mobil dan sebagainya ada parkir dan sebagainya. Tapi hal-hal ini bisa akan semakin meningkat itu. Kalau mereka punya visi jelas dan kami berharap masyarakat berharap punya gagasan-gagasan itu muncul dari beliau-beliau para birokrat di OPD dan sebagainya. Pak kami Dinas Pertanen mengusulkan ini. Pak kami Dinas ini mengusulkan ini dan Pak Selamet dan kawan-kawan di Dinas Pendapatan memfasilitasi. Oke 2006 kita siap usulkan anggaran kita backup Pak kami usulkan ini silahkan dan itu muncul dari OPD-OPD yang ada di Jawa Tengah. Wah indah sekali itu Mbak Devi. Luar biasa. Kalau kemudian muncul kreativitas itu muncul dari itu. Karena mereka sudah punya visi jelas bahwa oh Jawa Tengah butuh uang ini bisa digunakan untuk mendapatkan investor menghasilkan uang, mendapatkan pendapatan nasib dan endingnya tingkat kemiskinan turun, tingkat stunting turun, tingkat kematian ibu dan anak juga turun. Iya dari biaya-biaya dari pendapatan daerah ini. Bayangkan kami begitu. Oke luar biasa ya. Jadi kalau melihat jangan hanya memikirkan diri sendiri, kalau memikirkan diri sendiri hanya itu tadi gaji dan tujangan. Tapi memikirkan masyarakat Jawa Tengah karena dampaknya besar sekali ya Bapak ya. Luar biasa loh ya saya sampai membayangkan dan iya ya kalau misalnya nanti pendapatannya masyarakat Jawa Tengah sudah cukup, makanan anak-anaknya bergizi tidak ada lagi stunting seperti itu. Sebetulnya dampaknya besar sekali nih ya Bapak ya untuk pendapatan asli daerah. Yang terakhir Bapak, karena waktu kita terbatas apa yang ingin Bapak sampaikan? Harapan-harapan untuk provinsi Jawa Tengah terutama dengan kepemilikan aset yang luar biasa banyak nilainya. Ya tentunya ini kami dari DPRT Provinsi Jawa Tengah kan bagian daripada penjagaan Provinsi Jawa Tengah juga ya. Nanti kita berharap bahwasannya apa upaya-upaya yang sudah dilakukan dan dukungan yang sudah dilakukan oleh DPRT dalam konteks untuk bagaimana kita mulai merubah mindset supaya kita bisa menggali lebih jauh aset-asetan kita miliki yang nanti akan bisa menambah pendapatan dengan apa regulasi yang sudah kita susun itu yang hari ini memang belum kita tetapkan ya karena masih dalam proses fasilitasi di Kemendagri. Saya berharap bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya itu tadi yang penting spirit, ada perubahan semangat dan spirit daripada OPD ini, para pemaku dan pengelola ini supaya orientasinya tidak seperti kemarin-kemarin. Harus bahwa Kemendagri juga bisa memberikan kontribusi dalam kaitannya dengan pendapatan fitur. Baik, terima kasih Pak Bambang kita ke Pak Selamat mungkin bisa disemangati Pak OPD-OPD terkait ya agar jadi entrepreneur birokrat yang melek terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah sekitar Jawa Tengah. Terima kasih, jadi betul memang masih ada fenomena bahwa aset itu sebagai beban. Nah ke depan jangan jadikan beban, jadikan itu sebagai potensi. Potensi paling linier memang PAD ya. Tapi sesungguhnya selain PAD kalau aset itu kita berdayakan itu juga bisa mengungkit perekonomian UMKM di daerah setempat. Itu yang harusnya, bukan harusnya, harus menjadi semangat kita bersama. Tidak terkecuali kami yang dibirokrasi, tidak lelah-lelah dan mengajak para pengelola dan penggunaan barang untuk mempunyai cita-cita yang sama. Jangan jadi beban, tapi jadikanlah sebagai potensi. Oke, jangan jadikan beban tapi jadikanlah sebagai potensi. Dari Pak Indaru, monggo silahkan Bapak apa yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih. Yang pertama saya usahakan Maturnuun. Terima kasih kepada Mas Bambang dan kawan-kawan di DPRD dan kemudian tentu Pak. Selamat dan jajaran birokrasi di Promisi Jawa Tengah. Semoga banyak muncul inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD, kreativitas untuk pemanfaatan aset dan sebagainya. Dan terakhir kami titip masyarakat Jawa Tengah Mas Bambang dari wilayah barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan. Karena bagaimanapun apa yang kemudian dihasilkan lewat pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi di Promisi Jawa Tengah tentu akan berimbas kepada banyak hal. Termasuk untuk pelayanan publik yang lain, baik pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu saja Mbak Devi. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga Pak Indaru dan mungkin titip juga untuk mahasiswanya Pak Indaru ya. Mungkin mereka-mereka lah yang akan mengambil kebijakan nantinya ya Pak Indaru ya. Untuk potensi-potensi aset di Provinsi Jawa Tengah. Maturnuun sekali saya ucapkan kepada Ketua Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Haryanto Barudin. Terima kasih Bapak. Saya sudah diperkenankan ngobrol-ngobrol dengan Bapak di Purwokerto untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Selamat Aga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Kita tunggu nanti ya untuk optimalisasi aset-aset dan kritisnya para OPD terkait aset-aset yang ada di Jawa Tengah yang sangat-sangat berpotensi. Terima kasih juga untuk Bapak Doktor Indaru S. Nuroprojo SIPMA Ketua Jurusan Ilmu Politik Unsud. Terima kasih juga untuk saran-sarannya masukannya agar Provinsi Jawa Tengah lebih baik lagi. Dan bersama-sama pemirsa kita dorong juga sebagai warga Jawa Tengah. Mungkin kalau warga Jawa Tengah ingin memberikan masukan juga boleh sekali ya Bapak ya. Terkait dengan kepemilikan aset-aset yang ada di Jawa Tengah ini agar lebih optimal lagi. Dan kita tunggu nanti di tahun 2025 dengan peraturan daerah yang tadi sudah diketok oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semoga bisa betul-betul menggenjot pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog aspirasi Jawa Tengah berikutnya. Jawa Tengah. Jawa Tengah Jawa Tengah. 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 Jawa conquistsatrastasi Jawa Tengah. 均